Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Ribuan Pencari Kerja di Kabupaten Cianjur membadati gelaran Job Fair 2024 yang digelar pemerintah daerah. Di dominasi siswa yang baru saja lulus sekolah, mereka pun rela antri sambil berpanas-panasan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Sejak pagi, para pencari kerja ini terus berdatangan hingga memadati lapangan Prawata Sari Kabupaten Cianjur. Mereka rela antri lama hingga duduk berpanas-panasan untuk melamar ke sejumlah perusahaan yang ada di Job Fair 2024 yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Dengan antusias, para pencari kerja ini mengantri di sejumlah stand perusahaan untuk memberikan surat lamaran mereka. Dalam bursa kerja ini tersedia 1.500 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur. Gelaran Job Fair atau bursa kerja ini juga dalam rangkaian hari jadi Cianjur yang ke-347. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja melalui Job Fair ini, diharapkan dapat terus menekan angka pengangguran di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kegiatan Job Fair hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Cianjur ke-347. Dan alhamdulillah dari nasi tenaga kerja Kabupaten Cianjur melobi ke perusahaan, alhamdulillah disediakan 1.600 tenaga kerja, lowongan pekerja. Dan juga selain itu kita juga menyiapkan bagi keluarga Cianjur yang ingin bekerja ke luar negeri, ini yang sebanyak-banyaknya dikecilakan. Perusahaan yang membuka lowongan pun cukup beragam, mulai dari jasa keuangan, retail, tenaga industri, serta yang lainnya. Rata-rata pelamar yang datang ke bursa kerja ini merupakan baru lulus dari bangku sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Bahkan pelamar dari wilayah selatan Cianjur alham menginap di rumah sanak saudara demi mendapat pekerjaan setelah kemarin lulus dari bangku SMA. Dari jam berapa ke sini? Dari jam 6. Jam 6? Dari mana emang rumahnya? Dari Sukaluyu. Sukaluyu. Berapa jam ke sini? Setengah jam. Setengah jam. Ini rencana mau ngelamar kemana? Ke alpamar. Alpamar. Ini lagi bikin apa nih? Ini misi, kompulir. Sebelumnya ada perang kerja? Oh ini baru pertama kali kerja. Baru lulus sekolah apa gimana? Baru lulus. Tak hanya pelamar dari daerah Cianjur saja, bahkan sejumlah pencari kerja berasal dari kota terdekat seperti Sukabumi dan Bandung. Job Fair 2024 di lapangan perawatan Sari Cianjur ini digelar selama dua hari, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya para pencari kerja. Heri Setiawan, Bandung TV.